Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan debat keempat antara Cawapres akan menggunakan pola yang sama secara teknis dengan tiga debat sebelumnya. Anggota KPU Agus Melas mengatakan sejumlah langkah antisipatif disiapkan demi memastikan kelancaran dan ketertiban debat keempat, khususnya dalam hal koordinasi KPU dengan LO. Kita sepakati nanti tata letak atau posisinya dari LO Full Access itu akan dekat dengan kami, ditempatkan di bangku tersendiri. Sehingga bisa bersama-sama lakukan observasi forum, bisa bersama-sama langsung koordinasi. Termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus. Nah kalau tadi disepakati alat komunikasi, misalnya pakai handy talkie ya, kita sampaikan ke masing-masing LO dan juga agar disampaikan ke tim Paslon tidak harus khawatir urusan pengawalan pribadi. Nanti pengawalan pribadi sebagian akan tetap masuk mendampingi, tapi sebagian kan bisa di luar. Sementara itu jalan debat Cahapres, tim Nas Amin yakin Cahamin dapat memanfaatkan waktu lebih baik dari debat sebelumnya. Tim Nas Amin juga telah mengusulkan agar Paslon bisa melihat sisa waktu menjawab dalam debat. Saugi enggan membocorkan strategi Cahamin untuk tampil unggul dalam debat Cahapres nanti. Sudah sering saya sampaikan itu, jalan debat Pak Muhaimin menyiapkan diri ya, dengan topik yang sudah disampaikan itu. Ya nanti kita lihat bagaimana strategi yang akan di... Nggak usah bocorkan sekarang dong. Tapi kemarin kiat-kiatnya sering kekurangan waktu ya dalam menjawab itu ada tips-tips... Oh ada, kemarin kan timernya ada yang di kiri, di kanan itu udah kita sampaikan. Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran mengaku jelang debat calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah maksimal. Materi debat dan berbagai pembekalan sudah diberikan oleh tim pemenangan nasional Prabowo-Gibran agar debat bisa dilewati dengan baik sesuai dengan tema yang diangkat. Dan tentunya juga ya karena topiknya sangat luas, ya banyak berdiskusi juga dengan para pakar di bidangnya, baik dari sumber daya alam, baik dari energi hijau, baik dari kemasyarakatan dan yang lain-lain. Jadi ya beliau juga banyak berdiskusi dengan aliasinya. Ya tentunya penampilan mas Girban di debat pertamanya kan sangat luar biasa ya. Dan saya hanya bisa bilang ya tunggu kejutan berikut yang dikejut di debat kedua. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyatakan selama berkampanye masalah soal ketahanan pangan seperti kelangkaan pupuk seringkali dikeluhkan sejumlah pihak termasuk dari kalangan petani. Ganjar menyebut isu mengenai pupuk akan dibawa pasangannya Mahfud MD saat adu gagasan dalam debat antara calon wakil Presiden pada 21 Januari nanti. Pupuk menjadi persoalan serius. Satu kurang dan tadi ada satu petani yang sangat bagus sekali menyampaikan dari sekian komoditas sekarang hanya sedikit yang diberikan subsidi. Dan ternyata dari sedikit yang diberikan subsidi itu pun kurang. Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan dan produktivitas. Saya kira pertanyaan menjadi penting, saya banyak mendapatkan inspirasi dari para petani tadi agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan. Jadi kalau kita bicara tahan pangan, daulat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini. Debat keempat ini akan berlangsung pada 21 Januari di Jakarta Convention Center yang bertema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkuan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Tim Liputan, Kompas TV Saudara masing-masing tim sukses Paslon mengaku sudah siap dengan debat keempat calon wakil presiden kali ini pada hari minggu besok. Lalu bagaimana strategi dan juga seberapa kuat sebenarnya adu gagasan Cawapres di debat kali ini. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber kita diantaranya pagi hari ini ada anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Pak Sulfikar Amir yang nanti akan menyusul. Kemudian yang sudah hadir melalui sambungan daring ada anggota tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, sudah ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Viva. Assalamualaikum Mbak. Kabar baik ya. Dan juga nanti akan menyusul juga melalui sambungan daring Direktur 2 TPN Ganjar Mafud, ada Mbak Senardra Yati Moniaga, dan juga Profesor Dwi Andrea Sentosa yang merupakan Guru Besar Pertanian IPB. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Ya, ini kan debat nanti yang akan diselenggarakan, rencananya hari Minggu ini akan khusus diikuti oleh calon wakil presiden ini, temanya cukup krusial ya kan Mas Viva dan juga Prof. Dwi. Soal pangan, pangan ini menyangkut soal perut begitu ya, soal dapur begitu, jadi bisa dikatakan tidak ada logika kalau tidak ada logistik begitu ya. Nah, Mas Viva, ini saya menyinggung soal yang pertama, soal impor beras. Ini kan kalau kita lihat, bahkan kalau saya kutip di artikel CNBC, BPS atau Badan Pusat Statistik mengungkapkan Indonesia merupakan negara net importer atau pengimpor bersih beras. Datanya dari Januari sampai bulan Juli 2023, sumber utama impor beras ini ada dari Thailand, Vietnam, India, dan juga Pakistan. Nah, solusi yang ditawarkan oleh tim Paslon 02 ini seperti apa Mas Viva? Adanya importasi berat, beras menurut Undang-Undang Pangan karena kebutuhan atau stok beras nasional menipis. Pemerintah diwajibkan untuk memiliki cadangan beras pemerintah, CPP, setiap priorisasi pemerintahan berbeda-beda kuantumnya, selayaknya sih minimal 2,5 juta ton itu harus ada menjadi cadangan beras pemerintah. Nah, kenapa impor? Karena produksi nasional menurun. Impor itu menurut Undang-Undang Pangan bisa diberlakukan, satu, dalam situasi panen raya tidak boleh, dua, ketika pasokan dan produksi beras menurun. Itu baru boleh untuk impor. Nah, sekarang masalahnya segini, setiap tahun terjadi penambahan jumlah penduduk Indonesia plus-minus 3 juta orang. Setiap tahun terjadi konversi atau alih fungsi lahan produktif pertanian ke industri atau ke properti sebesar 100 ribu hektare hara, terutama di Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti ini, ini adalah persoalan lahan. Pertanian itu adalah persoalan lahan. Kalau kemudian hanya mengandalkan lahan di tanah Pulau Jawa, saya rasa ini akan menjadi bom waktu ketika nanti terjadi krisis pangan yang sangat-sangat darurat. Oleh karena itu, TKN Prabowo Gibran menawarkan untuk melanjutkan serta menyempurnakan program food estate atau lumbung pangan yang sejak zaman Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi ini dilakukan. Prosesnya memang bertahap, tidak serta-merta. Saat ini, food estate itu menjadi salah satu alternatif terbaik dalam rangka untuk menciptakan solusi dari krisis pangan. Gunanya adalah untuk membangun kemandirian bangsa melalui swasemada pangan. Karena begini, kalau hanya berdasarkan kepada petani rakyat, itu saya rasa masih ada masalah. Karena petani rakyat rata-rata di Indonesia, Mbak, hanya memiliki lahan 0,3 atau 0,4 hektare per kepala keluarga. Oleh karena itu, lahan ini menjadi penting jangan kemudian dipertentangkan antara program lumbung pangan nasional atau food estate dengan eksistensi petani rakyat. Ini yang menurut saya salah kapra dan sedikit berbahaya. Karena food estate ini adalah program pemerintah sebagai supporting unit dari eksistensi dan keberadaan dari panggir rakyat. Oke, jadi bisa dikatakan untuk program food estate ini akan terus dilanjutkan, walaupun kemudian ada pro kontra soal ini, Mas Viva? Akan dilanjutkan dan disempurnakan. Karena food estate ini kan menjadi bagian penting dalam rangka untuk menciptakan kemandirian bangsa dan membangun swasemada kedaulatan pangan dengan lahan baru yang akan kita kaji mulai dari treatment-nya, kemudian varitas jenis pokoknya apa, dan ini tidak bisa serta-merta. Proses food estate saja sampai 2 tahun baru bisa ditanam, itu pun baru demplot, bukan seluruhnya. Jadi mungkin banyak yang salah paham. Oke, baik. Ini Mas Viva, Prof. Dwi, kita juga sudah bergabung di studio, sudah ada anggota Dewan Pakar Timnas Amin, sudah ada Mas Sul Fikar Amir. Assalamualaikum, Mas Sul. Waalaikumsalam, Justi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita, ada Direktur 2 TPN Ganjar Mafud, sudah ada Bu Sandra Yati Moniaga. Selamat pagi, Bu Sandra. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pemirsa. Ya, kita membahas Pak Sul Fikar dan juga Bu Sandra, ini soal bagaimana debat yang akan diikuti oleh khusus calon wakil presiden, soal pangan, kemudian juga sumber daya alam. Nah, tadi kita membahas soal bagaimana impor beras. Impor beras yang kemudian masih dilakukan oleh pemerintah, dibuka kerannya, bahkan di Januari sampai Juli 2023, kita menjadi net importer. Nah, untuk pasangan Timnas Amin sendiri, solusinya perubahan seperti apa yang nanti akan ditawarkan? Oke, pertama-tama kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan mengkritisi berbagai kebijakan di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dan tentunya salah satu yang perlu kita kritisi di sini itu adalah food estate. Mungkin sedikit kasih konteks ya, food estate itu sebenarnya adalah sebuah konsep di mana basisnya itu adalah corporate farming. Yang sangat lazim dilakukan di negara-negara maju, negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia. Dan mereka melakukan itu kenapa? Karena jumlah petani di sana itu sangat sedikit. Akibat proses industrialisasi dan banyak orang yang beralih dari sektor tradisional ke sektor modern. Sehingga corporate farming atau pertanian yang dilakukan oleh korporasi itu menjadi lazim dan menjadi tepat. Tetapi ketika dibawa ke Indonesia di mana kita masih punya ada jutaan petani yang sebenarnya adalah bagian dari sistem produksi pangan kita. Itu sangat tidak tepat ketika corporate farming ini itu diterapkan. Kenapa? Karena dia melakukan peminggiran petani yang sebenarnya menjadi pelaku utama di dalam produksi pangan. Lalu kemudian biasanya corporate farming itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi di bidang pertanian. Seperti misalnya Monsanto dulu sebelum diakusi sama Bayer, Cargill, John Deere dan sebagainya. Nah apa yang dilakukan di food estate itu sangat kontradiktif. Kenapa? Karena food estate itu diberikan kepada perusahaan yang sama sekali tidak punya kompetensi dan akhirnya menghasilkan banyak masalah. Nah ini yang kita mau perbaiki di mana yang kita tawarkan itu adalah lawan dari corporate farming, yaitu cooperative farming di mana pertanian itu berbasis pada kooperasi dan kelompok-kelompok tani yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang menjadi pelaku utama dalam produksi pangan. Dan kemudian cooperative farming ini kita akan sandingkan dengan apa yang kita sebut sebagai contract farming. Nah contract farming itu adalah bentuk mekanisme untuk memberi kepastian kepada petani bahwa hasil pertanian mereka itu akan diambil, akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang wajar sehingga petani itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup supaya kehidupan mereka sejahtera. Oke untuk membuka keran impor, kalau kita lihat kan dari 2022-2023 Indonesia masih impor. Nah kalau untuk agenda perubahan apakah akan meminimalisir ini atau seperti apa? Nah kita harus pertama meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional terlebih dahulu. Karena kuncinya sebenarnya di situ. Yang namanya import itu hanyalah upaya untuk menutupi defisit produksi pangan terhadap demand yang muncul. Mungkin pada momen-momen tertentu di mana demand kita tinggi mungkin kita butuh melakukan import pangan. Tetapi yang paling fundamental di sini sebenarnya adalah produksi pangan secara nasional. Dan ini yang perlu kita perbaiki karena strukturnya itu sangat timpang akibat berbagai praktek di mana petani-petani ini kita itu dipinggirkan. Bu Sandra, bagaimana soal impor beras ini dari yang terbaru 2022-2023 bahkan kita mengimpor dari Vietnam, Thailand, India dan juga Pakistan. Untuk Pak Solon Ganjar Mahfud sendiri seperti apa nantinya? Yang pertama tentunya yang kita harus lihat memang kebutuhan pangan yang mendasar ya. Jadi yang utamanya kebutuhan kita berapa. Dan impor itu hanya bisa ditolerir untuk memenuhi ini. Tetapi mestinya dia tidak menjadi solusi permanen. Tidak jadi solusi permanen? Dia karena orientasi dari Ganjar Mahfud adalah kedaulatan pangan dan soal diversifikasi pangan. Jadi sebenarnya kan begitu banyak orang di Indonesia ini yang memiliki makanan pokok itu bukan beras. Makanan pokoknya bukan beras jadi ada sagu, ada pisang, ada ubi dan lain-lain. Nah bagaimana diversifikasi pangan ini betul berkembang dengan baik di Indonesia? Karena sebenarnya kita punya begitu banyak sumber pangan. Dan yang terakhir adalah fokus kita pada penguatan infrastruktur pangan. Jadi kalau memang ada sagu bagaimana sagu itu betul-betul dapat diakses oleh si masyarakat di sana dengan baik. Kalau dia memang ubi bagaimana ekosistem yang harus dibangun. Kalau memang padi ya tentunya sawah. Tapi kita juga punya begitu banyak varietas padi lahan kering yang juga sangat unggul untuk Indonesia. Nah ini yang harusnya menjadi dasar dan Ganjar Mahfud jelas-jelas berorientasi pada kedaulatan pangan yang berbasis pada diversifikasi pangan. Oleh karena itu program-programnya memang lebih mengarah pada penguatan petani, akses petani, kepastian lahan, pencegahan konversi lahan produktif misalnya. Nah jadi kalau ditanya tentang impor pangan ya mestinya kita lihat dengan jeli pangan apa yang diimpor. Dan kepada siapa penyalurannya, siapa konsumennya. Nah ini memang kalau dia kaitannya untuk kebutuhan pangan dari warga ya bisa tapi harusnya tidak berkelanjutan ya. Harusnya dia menjadi solusi sementara aja. Prof Dwi, dari pandangan ketiga tim sukses dari tiga paslon ini seperti apa? Sebenarnya permasalahan utamanya itu seperti apa? Karena kita terus mencatatkan rekor impor beras, Prof Dwi. Ya saya hanya melihat masalah sisi impor dulu ya. Yang terkait dengan putih-putih estate bisa kita disusikan nanti. Nah karena nanti campur adu. Oke oke silahkan. Terkait dengan impor. Saya 27 tahun bergerak di jaringan tani bersama-sama petani, sering tidur di rumah petani. Saya tahu persis apa yang dirasakan petani. Nah sekarang terkait dengan keputusan impor. Terakhir-terakhir ini saya memberi pernyataan yang sangat keras terkait dengan impor beras. Pernyataan saya di banyak media masa impor beras saat ini itu kebijakan yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, dan tanpa perhitungan. Mengapa alasan pernyataan keras tersebut saya keluarkan? Karena apa? Ini pasti menghantar sedulur-sedulur tani kami. Ini pasti akan menyakitkan sedulur-sedulur tani kami. Untuk itu kan hari ini akan ada demo itu ya di Kementerian Pertanian. Ya hari ini. Jadi itu. Nah apa alasannya? Kita lihat saja. Tahun 2022 ketika harga beras mulai naik, di akhir tahun diputuskan impor setengah juta ton. Impor di akhir tahun itu sama sekali, tidak masuk akal. Dan apalagi digunakan untuk mengatasi harga beras di akhir tahun juga. Gimana logikanya? Karena apa? Untuk segala macam urusan sampai beras datang di Indonesia perlu waktu 2,5 bulan paling tidak. Ya walaupun kemudian di berbagai diskusi di media dari satu pihak pemerintah menyatakan, oh sudah masuk kok 200 ribu ton di sebelumnya. Gimana caranya kan? Oke lah kita ambil angka itu. Berarti ada 300 ribu ton sisanya yang kemudian masuk di tahun 2023. Nah di bulan Maret 2023 diputuskan impor sebesar 2 juta ton. Di bulan Maret kan? Pas saat itu panen raya. Nah lalu kemudian berselang beberapa bulan kemudian diputuskan impor lagi 1,5 juta ton. Lalu dimungkinkan yang kemungkinan masuk hanya sekitar 1 juta ton. Jadi total impor tahun 2023 3,3 juta ton. Lalu risenya apa terkait keputusan impor tersebut hanya ada satu asumsi. Asumsinya kita akan memasuki El Nino. Iklim Kemarau berkepanjangan kan? Itu asumsinya. Sehingga terjadi penurunan produksi yang sangat drastis. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Penurunan produksi ternyata hanya 0,65 juta ton. Bisa dibayangkan impor 3,3 juta ton, penurunan produksi 0,65 juta ton. Kan jumlah kan? Tidak sesuai sama sekali dengan asumsi. Lalu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Di bulan Desember kemarin diputuskan impor untuk tahun 2024. Sebesar berapa? 2 juta ton. Lalu ditambah lagi 1 juta ton. Kontrak dengan Thailand 2 juta ton. Kontrak dengan India 1 juta ton. Nah itu yang apa-apaan lagi? Asumsinya nggak jelas sama sekali. Dan ini amat sakat menyakitkan petani. Karena apa? Nanti di bulan Maret, April ya memang mundur kan. Tapi mundur sekitar 2-3 dasar ya. Itu akan panen raya. Dan ketika beras tersebut masuk hancurlah. Padahal stok beras nasional kita melonjak sangat tinggi. Stok awal tahun ya. Stok awal tahun tahun 2023 itu hanya 4 juta ton. Stok awal tahun 2024, hitungan saya 6,71 juta ton. 6,71 juta ton dari 4 juta ton. Lalu perhitungan badan pangan nasional itu 7,4 juta ton. Stok awal tahun yang sedemikian besar. Jadi pasti akan menekan harga gabah kering panen, harga beras di tingkat rusak panen. Itu nggak? Oke, jadi kalau menurut Anda apakah kemudian kalau kita lihat sebentar lagi mau panen raya, jadi tidak ada apa ya? Tidak ada kesinkronan begitu data soal antar lembaga misalkan kemudian kemenda, kemudian ada juga di situ bulog, atau badan pangan nasional, atau seperti apa yang memang seharusnya harus dibenahi. Jangan sampai kemudian Anda mengatakan, tadi menyebutkan kebijakan ini serampangan begitu. Oh iya, iya kebijakan yang serampangan. Tidak ada perhitungan, tidak ada dasar, tidak ada teori yang mendasari itu. Karena apa? Hanya berdasarkan asumsi. Masa bisa kebijakan untuk 270 juta rakyat Indonesia itu hanya berdasarkan asumsi? Dan asumsinya seringkali salah. Seperti tadi tahun 2023 kan, diasumsikan terjadi penurunan produksi yang sangat tajam. Turunnya hanya 0,65 juta ton. Impor 3,3 juta ton. Ya walaupun dari catatan BPS yang terakhir, beras impor yang diimpor oleh pemerintah masuk 2,7 juta ton. Total impor tahun 2023 3 juta ton. 3, sekian kan. Dan itu menjadi impor beras terbesar selama 25 tahun terakhir. BPS menyatakan 5 tahun terakhir, data saya, data seri saya, itu menyatakan 25 tahun terakhir. Impor beras terbesar tahun 2023. Kemarin. Jadi itu, kalau berdasarkan asumsi bagaimana? Sebuah negara loh. Oke. Ada sepandangan Masul Fikar? Kebijakan berdasarkan asumsi. Prof siapa namanya? Prof Dwi. Prof Dwi, ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Prof Dwi. Ini adalah fakta kita tidak bisa bantah dan kita sudah alami gitu bagaimana tata kelola impor pangan kita itu benar-benar berantakan. Dan ini tidak hanya permasalahan institusional atau permasalahan kelembagaan di mana tidak ada sinkronisasi antara satu lembaga dengan lembaga lain ketika mereka memutuskan berapa banyak yang harus diimpor, kapan harus diimpor, jenisnya seperti apa. Tetapi ini adalah masalah leadership, Mbak. Mengapa Anda mengatakan begitu? Ya semua ini dikelola oleh seorang yang memiliki otoritas untuk mensinkronisasi, mensinkronkan berbagai lembaga. Ujungnya kan leadership. Bagaimana supaya leadership ini mampu melihat permasalahan yang mendasar, mampu melihat elemen-elemen yang perlu diperbaiki, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta sehingga ketika keputusan itu diambil permasalahannya itu bisa selesai. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah fakta bagaimana leadership itu tidak mampu melihat fakta, melihat data, lalu kemudian menyelesaikan masalah yang kemudian terjadi berulang-ulang. Jadi, kita melihat permasalahan tangan dan impor tangan, ini adalah bagian dari kualitas leadership yang perlu diperbaiki. Mas Fifa, tanggapan Anda soal ini, kalau kata Pak Sulvikar mengatakan ini merupakan satu masalah leadership yang sampai kemudian akhirnya masalah ini akan terus berulang lagi, Mas Fifa? Ya, selama saya menjadi anggota komisi 4 di BRRI, selama itu pula data selalu berantakan, baik dari universitas, dari bulog, dari BPS, itu dari pemerintahan dulu sama juga pemerintahan sekarang. Jadi, Anda mengakui memang ada ketidaksinkronan soal data ini? Ada ketidaksinkronan, karena begini, proses koordinasi itu penting. Semuanya ini kan beranjak pada data. Kalau kemudian kita berbicara impor, itu untuk cadangan beras pemerintah, bukan dijual-belikan. Dijual-belikan itu dengan syarat untuk mengintervensi pasar. Setiap negara harus memiliki cadangan beras pemerintah, CBP. Sebab kalau tidak, nanti ketika terjadi situasi darurat bencana alam, nanti pasti akan jadi masalah. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian produksi nasional tidak mampu mencapai, menjadikan sebagai cadangan beras pemerintah, ya impor. Impor itu adalah sebuah keputusan yang sangat pahit. Dari dulu, kita di komisi 4 selalu menekankan. Bahwa cadangan beras pemerintah itu harus berasal dari petani rakyat, dari petani lokal. Nah, terkadang ini kan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Dari dulu terhadap serapan beras dan gabar rakyat kepada bulog, kenapa terlalu kecil. Dan kemudian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kita surplus beras. Jadi, perbedaan data ini harus diakhiri. Dan sekarang ini, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemerintah Petani, ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional ini mampu mengintegrasikan data-data. Padahal sekarang defisit lho, Mbak. Data dari Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa terjadi defisit beras pada Januari kebari 2024 sebesar 1,61 juta ton dan 1,22 juta ton atau total defisit beras sebesar 2,83 juta ton. Jadi, data resmi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang mengakumulasi seluruh data-data yang ada. Oke, singkat saja, Bu Sandra. Anda sepaham atau sepandangan dengan Mas Viva? Tidak. Mengapa? Jadi, begini. Betul memang ada beberapa persoalan data. Saya setuju dengan Pak Sulwikar dan Pak Viva dalam konteks data yang tidak sinkron. Karena itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari awal menekankan pentingnya satu data itu diseriuskan. Satu data itu harus menjadi basis pembuatan kebijakan. Dan itu hanya bisa dicek apakah satu data ini terkelola dengan baik kalau pemimpin kita, presiden kita punya kedekatan juga pada rakyat. Nah, ini yang baru bisa. Kalau tidak, kita hanya bermain dengan angka-angka yang datangnya juga belum tentu benar. Jadi, seperti yang disampaikan Prof. Dwi tadi, ada banyak keanehan. Dan saya juga kalau mendengar penjelasan Pak Dwi juga melihat ada keanehan. Angka-angka bahwa kita impor beras terus dibilang bahwa impor ini untuk malah menekan harga beras. Halo, petani kita sudah menderita begitu lama dengan harga beras yang terlalu rendah. Jadi saatnya kita memperbaiki sistem ini dan saya melihat dalam konteks ini Pak Ganjar Pak Mahfud yang dekat dengan petani, dekat dengan nelayan, dan juga masyarakat adat yang memiliki begitu banyak pengetahuan tentang pangan lokal lainnya. Bukan hanya beras. Kita punya masyarakat adat di Banten nih yang sangat jago dengan beras. 100 varietas padi ada di tengah masyarakat Badui dan ini. Di Papua, sagu. Ubi, 90-an lebih varietas. Tidak pernah dikembangkan. Nah, kemana? Kompas sudah menerbitkan dua buku loh tentang pangan, pangan-pangan lokal. Jadi ini yang harusnya dilihat. Saya melihat soal kestabilan harga dan lain-lain itu sebenarnya lebih politik ya. Lebih ke isu politik. Tapi apa yang dinikmati petani? Apa yang didapat masyarakat? Bagaimana akses pangan bagi mereka? Itu lebih penting. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian masalah pangan ini tidak hanya impor beras tapi kemudian juga kita tahu Indonesia juga impor bawang putih. Kemudian juga... Tepung, terigu. Tepung, terigu. Kemudian ada juga kedelai. Apakah kemudian menurut Prof. Dwi selanjutnya pucuk pimpinan di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian ini seharusnya memang diduduki oleh dari kalangan profesional ataukah kemudian jatah dari partai politik? Jangan dijawab dulu Prof. Dwi. Kita akan usai dulu. Sebentar lagi kita akan jeda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana persiapan yang dilakukan oleh calon wakil presiden dari ketiga paslon ini karena kita tahu kemudian debat akan berlangsung pada hari minggu ini soal pangan, kemudian juga ada soal konflik agraria dan yang kemudian adalah soal sumber daya alam. Kita masih membahas soal pangan ini dulu ya. Kita fokuskan. Nah, tadi Mas Viva di awal sudah menyinggung soal bagaimana food estate ini akan dilanjutkan begitu ya Mas Viva ya. Dan kemudian ada pandangan lain soal food estate ini dari Mas Sulvikar. Nah, saya juga harus kemudian memberikan waktu juga untuk Mbak Sandra. Bagaimana soal food estate ini? Kalau untuk Ganjar Mahfud? Yang jelas di dalam visi-misi Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak ada satu kata pun menyebut food estate. Lalu? Kenapa itu terjadi? Sebenarnya karena seperti saya kemukakan tadi, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini kan orang yang memang dekat dengan masyarakat. Jadi sudah juga mendapat masukan bahwa food estate ini sesuatu konsep yang memang harus dikaji ulang. Kita belajar dari bukan hanya pada periode saat ini tetapi juga dari zaman kolonial. Di mana sudah begitu banyak food estate dilakukan dan itu gagal. Dan kegagalannya yang paling utama Jadi ada menyebut food estate itu gagal? Gagal. Pertama karena memang tidak ada satupun food estate yang jadi kan di Indonesia. Atau mungkin Pak Zulfikar atau Prof Dwi nanti bisa koreksi saya. Tetapi Merauke sampai sekarang kita tidak jelas lihat apa tapi yang pasti masyarakat sangat menderita. Ibu-ibu orang di Merauke sana harus mencari disagu jauh sekali dari kampungnya karena sudah dibabat untuk ditanam sawit. Dulu katanya mau tanam padi nggak jadi karena daerah gambut. Beberapa tempat lain juga banyak ya. Sawah seribu hektare zaman Soeharto ya kalau nggak salah di Kalimantan. Kalimantan. Tengah juga. Dan sekarang kembali menjadi lahan gambut. Oke saya akan tanyakan ke Prof Dwi. Prof Dwi pandangan Anda soal food estate ini ada yang ingin dilanjutkan? ada yang tidak dirubah seperti namanya atau semacamnya. Anda melihat Prof Dwi apakah food estate ini menjadi solusi? Sebelum ke sana singkat dulu ya Mbak ya terkait impor tadi yang tidak belum tuntas ya. Ya oke silahkan. Nah impor pangan itu seharusnya dilakukan di bulan Agustus bukan di awal tahun atau bahkan di akhir tahun. Seharusnya di bulan Agustus berarti ya? Ya kalau zaman Pak Arto dulu di bulan Juli. Nah kenapa di bulan Agustus? di bulan Agustus BPS sudah memiliki data yang relatif baik. Terkait apa? Terkait potensi produksi pada tahun yang bersangkutan. Lalu berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman di pemerintahan harus ada juga data stok paling tidak stok 3 bulan. Nah dengan data tersebut data potensi produksi pada tahun yang bersangkutan dan data stok maka bisa kita hitung yang apa? Yang pertama apakah perlu impor atau tidak impor? Kalau produksi TV ya ngapain impor? Kalau produksi kurang dan stok juga kurang maka bisa diputuskan impor dan kalau itu diputuskan petani gak sakit hati Mbak. Karena ada datanya bahwa memang kurang kan? Nah lalu yang kedua kita bisa putuskan berapa banyak? Kalau katakanlah penurunan produksi 1 juta ton oh ya kita bisa impor 1,5 juta ton dilihat juga data stok yang ada jadi itu itu lalu yang lainnya kebijakan pemerintah soal food estate oh sebenarnya Mbak yang tadi yang terkait pernyataan Mas Yuga bahwa terjadi defisit loh itu defisit itu sejak bulan Mei sejak bulan Mei Juli itu sudah defisit Juli itu biasanya positif lalu selain itu defisit terus nah kenapa defisit yang sering kali disalahpahami oleh awam defisit itu dikira bahwa stok beras kita itu wah memang tidak sama sekali defisit itu maknanya produksi pada bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi bulan pada bulan yang bersangkutan harus diingat stok beras nasional di awal tahun 6,7 juta ton loh defisit 2,8 terkait dengan food estate nah food estate gini Mbak kebetulan saja saya terlibat langsung di dalam food estate sejak tahun 96 dan menurut Anda 97 98 saya keluar masuk hutan di lahan kampus 1 juta hektare lalu terakhir saya terlibat lagi food estate ketika mencegah BUNN pangan supaya tidak masuk ke food estate di tahun 2021 2022 kemarin dengan melakukan pilot proyek di lahan kampus juga jadi itu oke food estate itu sebenarnya sebenarnya bukan masalah pada pemerintahan sekarang saja sebenarnya itu sejak zaman gambut 1 juta hektare dan gambut 1 juta hektare ketika dibuka lahannya dibuka lalu kemudian tahun 99 itu kemudian dibatalkan oleh BAPNAS kan lalu akhirnya pemerintah mereklamasi lahan tersebut merehabilitasi lahan tersebut keluar uang 3 triliun lalu kemudian di masa SBY itu ada 3 food estate Mbak yang pertama Merauke integrated food and energy estate seluas 1,23 juta hektare di Merauke lalu kemudian di bulungan seluas 300 ribu hektare jadi anda bisa melihat jadi anda bisa berpandangan food estate ini masih bisa menjadi solusi begitu Prof Dwi saya sependapat dengan Mas Yuka tadi bahwa kita bermasalah dengan peluasan lahan tapi kemudian didekati dengan pendekatan yang selama ini dilakukan itu salah besar karena pendekatan yang selama ini dilakukan itu menabrak kaedah-kaedah akademis sehingga gagal semua selama 25 tahun tidak ada satupun food estate yang berhasil di Indonesia dan bahkan di food estate ketapang satu direktur utama BUMN Pangan masuk ke jara di ketapang jadi kejaman Pak Harto jadi itu oke ini singkat sekali ya durasi kita karena membicarakan soal impor beras saja kemudian sedikit panjang Pak Sulvikan anda setujukah kemudian nanti jika Paslon 01 terpilih untuk menduduki pucuk pimpinan di Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan seharusnya ditempatkan orang-orang yang memang dari profesional dibandingkan dengan dari partai politik sebenarnya tidak perlu ada dikotomian antara orang partai sama orang profesional selama orang partai yang profesional tidak ada masalah tapi memang idealnya yang menduduki posisi-posisi itu adalah profesional yang tidak memiliki kepentingan politik nah itu yang perlu dikasih garis apa garis bawah gitu oke Mas Viva Anda sepaham dengan atau sepandangan dengan Pak Sulvikar soal ini soal menterinya siapa tergantung presiden tapi yang jelas soal politik itu ini adalah kebijakan dari negara dan bukan domain dari korporat kalau kemudian tidak sama dengan mitra swasta tetap dominan itu adalah domain dari pemerintah jadi politik itu berbeda dengan konsep politik yang ada di luar negeri nanti kita akan bicara panjang oke kalau Mbak Sandra sendiri bagaimana ya prinsipnya kan yang harus dibangun adalah good governance dengan accountability yang baik dan dari situlah pemimpin kita nantinya memang harus memilih orang-orang yang memiliki kriteria tersebut dari mana sumbernya itu kewenangan mereka tapi yang pasti kalau dia memang dapat menjalankan pemerintahan yang baik dia bersih anti korupsi dan profesional itu kemudian menjadi kriteria utama profesional atau partai politik itu seperti tadi dia tidak bukan satu dikotomis tapi yang paling penting memang adalah independensi dan komitmen untuk bisa bekerja dalam teamwork yang baik karena kita bicara tadi satu data bagaimana kalau setiap sektor punya kepentingan sendiri nah disini memang harus ada teamwork yang baik dan itu saya percaya Pak Ganjar Pak Mahfud akan memilih orang-orang yang pas oke pandangan dari Prof Dwi sendiri seperti apa lebih baik di pucuk pimpinannya profesional atau kemudian partai politik untuk bisa membenahi ini semua singkat saja oke untuk sektor-sektor yang sangat penting biasanya pemerintah memilih profesional sektor keuangan tidak mungkin diambil oleh orang politik oke nah sekarang pertanyaan besarnya sektor pertanian atau pangan itu penting atau tidak ini pertanyaan besarnya ya untuk itu sudah jelas jawaban saya oke oke kalau itu diambil asal-asalan dari partai ataupun dari manapun hancurlah Mbak pangan kita dan pangan kita oke karena banyak syarat kepentingan di sana oke karena itu kepentingan yang kemudian bisa dikatakan juga apa ya menyangkut hajat hidup orang banyak begitu ya menyangkut oleh menyangkut dengan perut nah ini kita beralih ke konflik agraria ini yang kemudian juga akan dibahas di debat cawalon wakil presiden secara singkat saja Pak Sulfikar soal konflik agraria yang sudah diantisipasi apakah soal wadas, tanah merah kemudian rempang jawaban Anda soal ini permalasannya terletak pada bagaimana kita membangun dialog antara pemerintah dengan masyarakat lokal dan stakeholders yang lain karena tanpa itu akan terjadi proses yang sangat tidak sehat dimana berbagai kepentingan akan saling berbenturan jadi kunci dari seluruh masalah yang kita lihat itu sebenarnya ada di situ dan disini adalah apa namanya salah satu aspek yang ingin ditekankan oleh Pak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dimana kolaborasi adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah termasuk masalah agraria kalau Mas Viva sendiri bagaimana sudah mengantisipasi soal ini nantinya jika memang ada penyinggungan soal tanah merah kemudian rempang wadas antisipasi dari calon wakil presiden Anda ya konflik agraria itu selalu meribatkan rakyat rakyat adat swasta dan pemerintah jadi pendekatan yang utama tidak semata-mata hanya pendekatan hukum romal tetapi pendekatan yang bersifat kemanusiaan karena rakyat harus dibela rakyat tidak boleh digusur sembarangan harus didudukan secara manusiawi dan pendekatan ini menjadi bagian penting dari Prabowo Ibran untuk mengembangkan budaya lokal memertankan tradisi tanah-tanah adat dan menyelesaikan proses konflik agraria salah satunya dengan melanjutkan program Bajokowi yaitu dengan perhutanan sosial dan tanah obyek reforma agraria yang selama ini sudah dibagikan ke rakyat saya rasa ini menjadi salah satu alternatif yang sangat baik dalam rangka untuk menekan konflik agraria di Indonesia oke Bu Sandra makasih kita tahu bahwa persoalan konflik agraria sangat beragam tipologinya begitu banyak melibatkan banyak pihak antara masyarakat adat dengan korporasi masyarakat adat dengan pemerintah antara petani dengan korporasi sangat kuat ragamnya sangat banyak dan itu memang tidak bisa diselesaikan dengan satu formula karena itu tim Ganjar Mahfud telah menetapkan satu rencana program pembentukan satu lembaga untuk penyelesaian konflik agraria jadi gak mungkin kita melakukan reforma agraria tanpa menyelesaikan konflik karena nanti yang di redis itu adalah tanah-tanah yang masih berkonflik yang kedua adalah melakukan upaya untuk berdialog dengan Mahkamah Agung tentang kemungkinan membentuk peradilan agraria sebagaimana dikembangkan dari sejak UUPA dibentuk karena peradilan agraria ini karena persoalan agraria begitu kompleks tidak bisa diselesaikan oleh hakim yang tidak paham karakter dan yang ketiga kita harus sadar bahwa persoalan yang terjadi sekarang ini banyak yang berakar dari kebijakan kolonial yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah masa lalu oleh karena itu penyelesaiannya tidak bisa hanya simptomik tetapi memang harus merujuk pada akar masalah pertanyaan saya sebenarnya masih banyak soal bagaimana debat calon wakil presiden yang temanya menurut saya cukup menarik tapi kita terbatas waktu bapak-bapak dan juga ibu-ibu menarik sekali dialog kita di pagi hari ini saya juga berharap kemudian delivered gagasan semantap ini bisa dilakukan oleh paslon calon wakil presiden dari Mohaimin kemudian juga dari Pak Prof. Mahfud dan juga dari Mas Gibran Raka Buming Raka terutama bagaimana mendelivert gagasan ini yang kemudian harus lugas kemudian realistis dan juga pastinya bisa berpihak kepada rakyat itu tentu saja terima kasih Prof. Dwi Mas Viva sudah bergabung bersama kami dan juga di studio ada Mas Sulvikar dan juga Bu Sandra terima kasih sehat-sehat selalu kita nanti diskusi lagi di lain waktu terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya